Oke teman-teman, kali ini kita akan bongkar rahasia dari suburnya pohon ini. Jadi pohon yang berumur 4,5 bulan ini sudah segede ini. Jadi kemarin saya bikin konten tentang axle breaknya, sekarang kita akan kulik untuk rahasianya, resepnya biar pohon bisa cepat, besar, dan sehat. Nah untuk pohon sehat, rahasianya itu yang pertama itu dari media tanam dan dari daunnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dua aspek itu, daunnya dan media tanam. Nah untuk daunnya, sebetulnya kelemahan dari anggur impor itu karena tidak tahan adanya kelembaban. Jadi karena kita diiklim tropis, kelembabannya beda dengan iklim subtropis dari negara asalnya. Jadi harus diantisipasi supaya daunnya tidak mudah jamuran, yaitu bisa memakai atap UV atau kita rutin, kalau tidak pakai atap UV, kita rutin semprot dengan fungisida. Jadi tujuannya biar daunnya sehat. Jadi itu aspek yang sangat penting yang pertama. Jadi yang perlu diperhatikan adalah daun. Kalau daunnya jamuran atau tidak sehat, otomatis juga pertumbuhan akan melambat dan sangat terganggu. Nah ketika daun-daun sehat seperti ini, otomatis ketika kita pupuk, pohon juga akan bisa menyerap dengan baik dan semua bisa nutrisi tersalurkan ke seluruh pohon. Jadi intinya pohon harus daunnya sehat lebih dahulu. Nah setelah itu, ketika daunnya sudah sehat, awalnya kita membuat media tanamnya. Ini seperti ini ya. Jadi ini sharing dari kita saja. Jadi sesuai pengalaman yang sudah kita tanam di kebun riset di sini. Jadi kita yang sangat perhatikan itu adalah antara kondisi daun dan media tanam. Otomatis kalau media tanamnya tidak baik, juga perakarannya juga tidak baik, maka pertumbuhan juga akan melambat. Jadi sangat penting sekali untuk memperhatikan media tanam. Nah untuk media tanamnya, biasanya komposisi kita tanah biasa 40%, sekambakan 40%, terus pupuk kandang 20%, terus kita untuk resep yang untuk di pohon ini kita tambah dengan kompos daun bambu. Jadi seperti ini teman-teman, jadi mungkin bisa didapatkan di sekitar rumah teman-teman, ini kompos daun bambu yang sudah lapu. Nah kenapa kok kompos daun bambu ini bagus untuk media tanam? Padahal kita anggap kadang ini sebelah mata saja, tapi ternyata ini sangat bagus sekali untuk media tanam. Nah pertama, ini kompos daun bambu ini, ini unsur haranya sangat tinggi sekali teman-teman ternyata. Jadi unsur pospat dan kaliumnya sangat tinggi, di mana pospat itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, perakaran, pembentukan batang dan daun. Dan untuk kaliumnya itu untuk transportasi karbohidrat, ini kebutuhan yang pertama dan primer makro itu ada dicukupi dari kompos daun bambu ini. Terus yang kedua, untuk daun bambu ini mengandung sat aktif asam amino juga, silika. Terus ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan ketahanan tanaman, jadi jarang terserang penyakit ya. Terus yang ketiga, bisa meningkatkan kesuburan, ketika bisa di aplikasikan untuk mulsa di atasnya, jadi bisa seperti mulsa organik. Itu sangat bagus sekali, mengandung PGPR, itu di mana risobakteri untuk sahabat petani itu untuk perakaran bagus sekali. Terus yang keempat, itu mengandung mikroba yang melawan jamur patogen dan ada unsur trichoderma alami ya. Jadi kalau pohonnya terserang jamur fusarium, kalau kita memakai kompos seperti ini, ini akan melawan jamur-jamur fusarium ini karena ada dari trichoderma alaminya. Jadi, kalau memang dianalisis secara ilmiah, memang kandungan pupuk dari kompos daun bambu ini ternyata memang banyak sekali kandungannya yang dibutuhkan untuk tanaman. Nah, bagi teman-teman yang sudah menanam misalnya di pot atau di lahan langsung, kalau ada daun bambu busuk, bisa ditambahkan topping di atasnya seperti ini. Jadi, ini sangat bagus sekali sebagai musa organik, nanti untuk berkembang biaknya mikroba yang baik dan dibutuhkan untuk tanaman. Jadi, unsurnya trichoderma juga bagus sekali, jadi jamur-jamur fusarium akan dilawan dari kandungan yang ada di kompos ini. Terus, yang mau menanam, kalau mau menanam awal bisa ditambahkan sekitar 20% juga bisa. Yang penting yang sudah agak lapuk, jadi bisa mudah untuk terserap, jadi bisa ditambahkan dalam media tanamnya. Nah, ini awal penanaman dulu memang kita pakai sedikit dari kompos ini dan terbukti bisa bagus sekali. Jadi, ini berdasar pengalaman dari kebun kita sendiri ya. Jadi, teman-teman bisa mencobanya. Jadi, ini ternyata bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman. Walaupun hanya dibuang, jadi tidak terpakai dan dianggap sebelah mata, ternyata fungsinya bagus sekali untuk tanaman. Nah, itu teman-teman kuncinya yang harus diperhatikan adalah daun dan media tanam. Nanti ketika dua itu sudah terperhatikan dengan bagus, pohonnya akan subur dan nanti pupuk akan bisa terserap dengan bagus. Pupuk itu sebelumnya hanya pemicu saja, jadi yang faktor paling penting adalah faktor dari perawatan dari media tanam dan daunnya yang sehat. Jadi, ketika pohonnya sehat, otomatis juga pupuk akan terserap dengan bagus. Itu sharing sedikit dari kita berdasarkan pengalaman di kebun sendiri. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur. Selamat menikmati. selamat menikmati